Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada semacam lapak-lapak penjualan sesuai dari kerajinan ini nanti kita lihat dulu pada dasarnya kami ingin melanjutkan pekerjaan yang telah selesai kita lakukan Pak Sis yang membeli produk kita tahun kemarin ada di samping Pak di depan Pak Pranayap ada meja ini meja sisa atau lipat kayu ini durian pangkar durian yang kita potong-potong jadi seperti itu kemudian kakinya ada yang dibuat dari besi dan ada yang dari kayu Pak Pranayap tahun ini kita rencana ingin meningkatkan lagi gitu nah ingin meningkatkan lagi ini ada dua sisi gitu dari kami juga ingin meningkatkan kemudian kami harap dari desa ini juga bisa meningkatkan perjualan mudah yang bisa mengembangkan usaha kerajinan karena kalau ada kerajinan berarti ada tempat ini penjualan pemasaran kerajinannya kita harapkan di pinggir sungai seperti yang di pembarkan Pak Selogjen tadi ada rencana desa untuk membuatkan lapak-lapak tempat penjualan tersebut sehingga nanti di Pak Rusafri mungkin bisa nanti bergabung sana ini dalam memasarkan hasil kerajinan perhatian pelatihan dan gantungan kunci sebagai bila oleh yang pengunjung objek beserta kita yang datang setiap hari ke situ nah di kemarin yang tahun yang telah lewat kita sudah memberikan memberikan ada alat-alat papernya kami harapkan alat ini tidak ini gitu tidak apa namanya tidak hilang untuk itu saja dapat dilajarkan tahun ini mungkin tahun ini mungkin bisa dikati-kati terlebih dahulu ya kita tambah lagi sehingga nanti memang benar-benar bisa di dapat dibuatkan suatu badan usaha akhirnya usaha desa yang memanfaatkan dari alat-alat yang setelah kita sediakan nah tahun ini mungkin hanya pengembangan itu saja nanti kita modifikasi lagi apakah roda mejanya dari kayu yang sudah kita potong-potong atau kayu-kayu yang kita belai nanti kita lihat dulu nah karena itu kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari bantuan dari desa terutama kalau dulu kami koordinasi dengan Pak Pran sehingga nanti mungkin lebih aktif lagi sehingga dapat dibantu oleh keluarga desa yang otomatis nanti jadi ini jadi pak usaha dari kerajinan kayu lokal ini nah mungkin itu saja yang bisa saya apa eh sesuai dengan yang pertama saya sebutkan ikan serpak, ikan bagus, bukan kenele ya lebih cepat lebih bagus, tidak betul-betul ya yaa berikutnya saya bisa sampaikan dan b drivers maaf wa'alaikum warahmatullah sholaih dan saya saudari wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah dunia Bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullah selamat menikmati 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 selamat menikmati